Intro Halo, nama aku Melisa Selviani, aku salah satu alumni dari Stimik Ligni Aku angkatan 2014, selesai kuliah di 2018 Aku ambil jurusan teknik informatika dengan bidang keahlian, grafis, dan multimedia Nama saya Pak Mil, saya angkatan 2013 dan berusaha menerima informatika Aku bekerja di salah satu software house di Bandung, yaitu Sunwell System, di bagian web developer Aku bekerja di PT. Pendidikan Jaya, dan bergerak di bidang komunikasi sebagai kategoran Yang pertama adalah karena passion aku di dunia IT dan pemrograman Kedua, rekomendasi dari orang tua aku dan beberapa kerabat aku yang pernah kuliah di sana Lalu, aku memenuhi syarat untuk masuk beasiswa full di Ligni Lalu, jurusan IT di Ligni itu bisa dari jurusan di PN Karena Ligni adalah salah satu kampus yang saya ingin ati juga Karena waktu itu lagi cari kampus yang emang juga ke bidang komputer dan emang aku suka komputer juga Dan waktu itu juga kebetulan dapat beasiswa di Ligni Momen yang paling gak terlupakan menurut aku adalah Pertama, TA ke-2 sidang ke-3 wisuda Itu tuh kayak rentetan naik gunung dan nyampe tuncak gitu menurut aku Pertama, waktu 2014 atau 2015 Setahun setelah saya berkulai di Ligni Adalah jadi ketelah di salah satu KM di Ligni Dan jadi ketelah di Ligni Terus, susuda tuh kayak puncak dari segalanya sih Kayak udah naik gunung terus nyampe puncaknya gitu menurut aku Beban tuh semuanya ngilang gitu Semua kerja keras tuh dan terbanyakan lunas gitu dengan susuda menurut aku Keunggulan Ligni menurut aku adalah Ligni tuh kampus yang modern dan paperless juga Contohnya adalah mesin asensi Contoh lainnya adalah smart page yang kita kenal dengan majalah dinding Yang berisi info tentang perkuliahan, tentang perwalian, tentang info luar pekerjaan, dan lain-lainnya Terus ada juga yang namanya Mr. IT Kita disana bisa melihat semua jadwal kita, jadwal perkuliahan, ada jadwal perwalian juga Ada daftar nilai di UTS, nilai UAS, terus jadwal sidang, dan segala macam kita ada disana Selanjutnya ada namanya Mr. Download Yang berfungsi untuk mendownload materi-materi kuliah yang kita perlukan Tiga poin ya kalau menurut saya Jadi, yaitu di UTS, punya sistem absen yang cukup terintegrasi Jadi, kemudian dua, punya dosen-dosen yang cukup lama Yang bisa jadwalnya untuk komunikasi dengan baik dan juga untuk berdiskusi Jadi emang, jadi enjoy sih untuk dikelas Yang ketiga, punya temen-temen juga di UTS itu yang sangat-sangat belanja Jadi, kita mestiin di UTS itu, kita gak harus diri-lain Maksudnya temen-temen yang gak lakukan di UTS kita Kalau menurutnya kita ingin mau belajar sama siapa Kita punya temen-temen yang melakukan support Terus, keunggulan lainnya dari kampusnya sendiri yaitu bersih banget Kebersihannya itu menurut aku sangat-sangat baik Karena staff-staff di Ligni yang rajin banget buat bersihin setiap ruangan, setiap koridor, kamar mandi Yang bisa berkali-kali gitu dalam sehari Menurut aku itu keunggulan banget sih Karena kita juga aktivitasnya jadi nyaman di sana Kita mau duduk di mana juga bersih Terus mau pake kantin pun juga bersih Lantainya bersih Jadi, oke banget sih menurut aku kebersihannya Materi-materi yang diberikan ke mahasiswa pun juga Mengikuti perkembangan teknologi Up to date banget Jadi gitu dosennya yang ter-the-best sih menurut aku Mereka baik banget dan super banget buat ngajarin kita Terus, mereka tuh friendly banget Mereka enak banget sih buat diajak ngobrol Bukan cuma untuk perkuliahan Tapi juga di luar perkuliahan Ngobrol-ngobrol, bercanda bareng Itu enak banget sih Mereka the best banget lah pokoknya Saran aku untuk kalian calon mahasiswa yang masih SMA Kejar 10 besar, kalo bisa 5 besar Supaya bisa masuk program beasiswa di Ligni Terus juga jangan ragu untuk pilih Ligni sebagai tempat lanjut kalian kuliah Karena menurut aku kalian gak cancel sih kalo kalian udah masuk Ligni Jangan lagi masuk ke sini Karena kalian gak tau mendapatkan Suatu pengalaman berkuliah yang sangat-sangat kalian gak akan lupakan Karena disini juga temen-temennya Jangan tau sama-sama support kalian Dan jelas-jelas juga gak tau sama-sama Enak untuk dijakul sama sama kalian ini Jangan lagi masuk ke sini Adik-adik kelas yang lagi kuliah Semangat terus Jangan males Jangan putus asa Untuk kalian yang lagi skripsi Selamat malam Kita sama-sama belajar di hidup Bukan belajar yang kayak standar biasa Tapi kita belajar sama-sama untuk menjadi kita sadar yang berkualitas juga Terima kasih Sub indo by broth3rmax